Kepopuleran di sekolah selalu berubah. Suatu saat kau gak diseksi. Tapi berikutnya para pria tidak mau melirik. Pokoknya aku akan jadi populer. Pesta sekolah sangat bagus untuk menarik perhatian orang yang kalian suka. Aku akan buat Pete mengajakku berdansa. Lihat dan pelajari. Wow, rambut yang indah. Mau berdansa denganku? Aku juga mau seperti itu. Tapi sayangnya rambutku tidak menarik. Aku punya ide. Sepertinya Leo sangat tertarik pada rambut Ellen. Ini seperti magnet. Ya, aku berhasil. Teman-teman, tolong aku. Ya, para kutubuku punya cara sendiri untuk menggoda. Tidak ada cerita yang lebih menyedihkan dibandingkan kisah Mary dan Jet. Mary, tersayang. Aku harus mati bersamamu. Tunggu dulu. Ini bukan racun. Psst. Jet, ada sesuatu yang bisa menyelamatkanmu. Cium saja aku. Jangan cium Mary dan obat pencaharnya tidak bekerja. Ya, aku tidak punya pilihan. Lebih baik aku tidak pilih dua-duanya. Hei, bagaimana denganku? Aku kan lebih cantik. Tutup buku kalian. Kita ujian 15 menit lagi. Waktu kalian 5 menit mempersiapkan diri. Apa? Tidak ada yang memberitahu kami? Baiklah, terserah. Mereka bersiap-siap melawan ujian yang tidak disangka dengan cara masing-masing. Senjata Mary adalah penampilan. Sementara, metode kaya adalah informasi di kertas contekan. Bagus, anak-anak. Lihat, nilai bagus karena mataku cantik. Mary yang seksi suka memakai sepatu hak tinggi. Itu agar dia terlihat menawan. Jet, lihat. Wow, aku juga mau jadi gadis seksi dan jadi pusat perhatian. Baiklah, besok aku pakai sepatu hak tinggi. Kea tidak tahu kalau memakai sepatu hak tinggi tidak cukup membuat seksi, tapi juga susah berjalan. Aduh. Hai, Jet. Kea, kau baik-baik saja. Aku tidak pernah lebih baik saat kau di dekatku. Kau sudah sadar? Bagus. Oh, Pak Fletcher, aku harus masuk ke kelas. Terima kasih menolongku. Sebaiknya kau istirahat sebentar. Kepopuleran membutuhkan pengorbanan. Atau sepatu yang nyaman. Nicole, foto-fotomu bagus. Terima kasih. Semua orang ingin berteman dengan Nicole si seksi. Tapi Ellen si kutubuku tidak bisa masuk, bro. Selamat siang, anak-anak. Kita akan ujian. Bagikan kertasnya. Ini, ambillah. Cepat, aku belum siap. Nicole, apa jawabannya? Tolong. Aku tidak tahu. Pergi sana. Aku punya ide. Sepertinya si pintar Ellen menemukan kunci masuk grup tersebut. Jawaban gratis. Oh, Ellen, kau mau bantu aku menjawab soal ini? Demi persahabatan kita? Maaf, Nicole. Gadis seksi tidak bisa mendapatkan gratis. Itu tidak adil. Percantikanku selalu menolongku. Film horor tepat ditonton saat berkencan. Pete, apa kau takut? Tidak takut. Kau sangat pemberani. Leo, apa kau takut menontonnya? Sedikit takut. Menegangkan sekali. Tenanglah, ini cuma film. Pete yang tenang dan pemberani selalu siap menenangkan Nicole yang seksi. Ini seram sekali. Oh, dia pria pemberani. Tapi Leo si penakut membutuhkan Ellen untuk menenangkannya. Tidak apa-apa, sayang. Aku di sini. Ya, mereka cocok satu sama lain. Sophie sangat populer sehingga perhatian semua orang hanya untuknya. Terima kasih membantuku dalam ujian, Jet. Dan kau juga. Untukmu, kami kerjakan ujian apapun. Hai. Mereka tidak mau melihatku. Aku tahu harus apa. Siku tubuhku hanya perlu gunting untuk jadi pusat perhatian. Sekarang semua pasti akan memperhatikan dia. Ya, ini saatnya bersinar. Sophie, boleh aku berfoto bersamamu? Tidak. Apa itu, Mary? Hai, cantik. Kenapa jadi begini? Tunggu, aku yang seksi di sini. Jane, kau harus bicara pada para pria. Kalau kau mau jadi populer, kau harus bersosialisasi. Tidak. Aku malu dan aku takut. Tidak tahu bagaimana bicara. Ini saatnya belajar. Hai. Suka pestanya. Aku tidak bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Dia bicara dengan siapa? Aku tidak tahu. Yang pasti bukan dengan kita. Kau tahu? Aku senang karena kau tidak banyak bicara. Dan topimu juga modis. Jane, pakai kembali kacamatamu. Para pria ada di belakangmu. Ini memalukan. Aku harus bagaimana? Lain kali, aku akan mendampingimu. Apa kau tidak bosan membaca? Hei, Mark. Ayo main bola basket. Oper. Kiri, kanan. Tangkap. Hai. Kau sedang belajar untuk ujian? Seperti yang kau lihat. Oh tidak. Mereka mengganggu Ellen. Itu jahat sekali. Teman-teman, boleh main bersama kalian? Oper padaku. Tidak boleh. Jangan berharap begitu. Kami tidak main dengan kutubuku. Tapi Carol tahu cara mendapatkan perhatian para pria. Carol, kira-kira dia mau apa ya? Hei, kalian ini kenapa? Ellen itu kan temanku. Dia keren. Oh, baiklah kalau begitu. Hai, Ellen. Hai. Pria ini baik sekali. Tenang saja, sayang. Kau yang paling keren. Terima kasih. Apa ini artinya akhirnya aku punya pacar? Cukup sudah belajarnya. Hei. Kenapa mereka datang ke sini? Jangan ganggu kami. Ayolah kutubuku, dengarkan lagu baruku. Aku pemain gitar terbaik. Peganglah topiku. Aku taruh di sini saja. Menyenangkan jadi anak muda keren. Tak peduli dengan nilai kita berkuasa. Para kutubuku mengangas saat melihat kita. Karena pacarku sangat cantik. Marco ini sangat keren. Ayo. Sampai jumpa semua. Mereka hanya mengganggu saja. Iya, benar. Meskipun begitu, semua siswa teladan ingin jadi keren. Sekarang siapa yang seksi? Gitar hanya akan membuatmu terlihat seperti pria populer. Seandainya aku bisa memainkannya. Suka video kami? Maka beri tanda suka, berlangganan saluran kami, dan jangan lupa untuk klik belnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih.